Sadar gak lu? Kalau lu buka account Yang lu cari pasti adalah tempat trading Yang semuanya free Pasti Lu makan apa sebagai broker? Dia orang juga harus tau Dengan pembicaraan kita hari ini itu bahaya Harusnya sih demikian Dan akhirnya At the end today lu pasti habis Dr. Gemma Griardi Roberto Kita hari ini mau ngebahas apa nih pak? Gue mau nanya sama lu Lu tau gak? Gue pengen tau nih Kalau trader Di forex lah, di gold lah Kalau mereka kalah Yang untung siapa bud? Wow Amazing Yang untung Gue gak tau sih jujur Gue gak tau Tapi kalau tebakan gue Hari ini gue mau ngomongin Lu nebak dulu deh Gila nih Kalau gue tebak Harusnya yang menang Tempat gue tradingnya Makanya gue mau ngomong tentang broker bangsat hari ini Wow Lu gak takut ngomongin ginian? Kenapa emang? Broker bangsat Apa maksud lu? Jadi Kalau Wah ini memang agak sensitif Gue tanya dulu Lu gak tangut ngomong gini Jadi bisa di cancel nih Bisa di cancel Demi kebenaran Oke Kan gak nyebut merk Ya betul Gue kan menyebut fenomena Kenapa Banyak trader Yang dia buka account Karena Iming-iming Komisi nol Swapnya nol Spreadnya hampir nol Lu udah deposit Dikasih bonus 30% Bonus deposit Gue mau tanya sama lu Kalau lu jadi broker Kenapa sih lu kasih itu semua Kalau gue jadi broker Ya kenapa lu kasih itu semua Dan gue nasabahnya gue buka account sama lu Ya gue pengen cari orang sebanyak-banyaknya Buat apa? Ya dia trading tempat gue Lu untung dari mana? Gue tanya Komisi nol Nah Itu yang gue gak tau Spreadnya hampir nol Swapnya kegak ada Masuk Udah deposit 1000 dolar Lu kasih lagi 200 dolar 20% misalnya Itu yang gue gak tau Tapi Gue punya alasan kenapa gue gak tau Karena gue pun juga Ya mungkin temen-temen di rumah yang trading juga Mungkin mereka gak tau Broker itu untung dari mana sih sebenernya Dan mereka gak peduli Ya Enggak Maksud gue Layaknya Layaknya Broker secara harfiah yang bener Mereka itu untung dari mana harusnya Ji menurut lu untung dari mana Ji? Dari Dari yang kalah Dia aja tau lu Gimana sih lu? Anjing judi slot dong? Ini yang namanya kan Judi di selubung Kan gitu Terselubung Ya kan Judi slot dong Kayak lu main timezone Lu top up 50 ribu Timezone gue masih ada senengnya cuy Lu gak bisa apple to apple lah Ya 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 Gak bisa Sama lu karaoke cari LC Masih ada seneng ya Kalau ini senengnya dimana? Ya pressure malah Senep lu Yes Itu dulu topik pembacaran kita Sadar gak lu? Kalau lu buka account Yang lu cari pasti adalah tempat trading Yang semuanya free Pasti Lu makan apa sebagai broker? Gue tanya Ya ya Itu yang gue gak tau tuh Bener juga ya Dia makan apa ya? Harusnya kan dia Kalau logikanya tadi Berarti harusnya dia Makan duitnya orang Itu dia kan Kalahnya orang itu kan Gue gak tau makanya Sekarang Ini kalau bener Bajingan sih Coba komen di bawah Ini kalau bener sih Tai banget sih Coba komen aja guys Coba komen aja guys Coba Coba Kita tutup podcastnya Udah kita tutup saja Gak gak Lu harus ngejelasin Lu udah mancing Lu harus ngejelasin Lu harus ngejelasin Aduh tuh kan Udah disuluh tutup ini Ini udah pertanian Ini sebenernya Sebuah Rahasia umum Yang ditolak Sudah tau gue bakal kejebur Tapi tetap denial Maksudnya kejebur apa? Kejebur loss Pasti kan Mereka bukannya gak tau Tapi ya mereka pikir Yaudah lah gak apa-apalah Duit segini ini Ya hilang ya hilang lah Tapi hilang beneran nangis Iya Jadi Trading itu kan banyak platform Atau tempat Mekanisme perdagangan Exchange lah ya Kalau kita udah ngomong exchange Itu sudah multilateral Oh beda-beda Berarti kita kumpulin Kita kumpulin disini Ya kan Terus kemudian ya terjadilah transaksi Antara pembeli dan menjual Nah yang lu ngomong Bajingan ini Bilateral 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 itu Dua belah pihak Iya Gue penyedia Liquiditinya Anjir berarti kalau gue menang Lu kalah Dan sebaliknya Lu menang Yaudah itu Wow Ya Kalau broker itu Ini liquidity provider Bandar gede Sama kayak konsepnya Asuransi Ada re-insurance Oke Ini bandar gede Dia biasanya kerjasama Sama banyak broker nih Broker A Ini broker B Ini broker C Broker D Nanti dia akan supply Harga terbaik Tapi kliennya mereka Tapi kliennya mereka Tetep Fightnya sama mereka nih Ada yang dilempar kesini Ada yang enggak Ada yang dimakan sendiri Jelas gak maksud gue Jelas Jadi ya Kalau menang Sama konsepnya kayak Judi itu Konsepnya ya Kalau memang ini bertindak Seperti itu Terus berarti Yang menawarkan kayak Komisi nol Free swap Terus apalagi biasanya Spread it Hadiah Dikasih jam Dikasih apa Bonus deposit Undang temen Dapet deposit Itu fake dong Ya itu kan Gak perlu gue jawab Makanya gue tanya Gak usah kita komen Yang enggak enggak Lu kalau buka broker Lu kasih ini semua Lu makan dari mana Iya bener Iya kan Lu 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 Bentar Berarti Kalau kayak gitu Let's say Gue trading di tempat dia Broker A lah Kita gak sebut mereka Broker A Gue trading di broker A Dia kasih gue semua itu Free 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 Dia harap kan lu lost dong Dia harap kan gue lost Diambil Gue diatur dong Bisa diatur Makanya ini adalah Next pembahasan selanjutnya Anji Kalau kamu tradingnya Cuan terus Ya dia akan masukin lu Ke grouping khusus Wah gila Terus lu dikeke Ditandain Nanti lu entry Bisa di delay Bisa di freeze Spread lu bisa digedein Terus buy stop Sell stop lu Tiba-tiba bisa hilang Tapi lu ngomong ini bener kan Ini bener kan Ya coba aja komen Makanya mungkin gue salah Coba yang nonton Comment di bawah Pernah gak ngalamin itu Tiba-tiba pasang pending order Hilang Stop lossnya hilang Habis itu spreadnya Tiba-tiba jadi spread siluman Gue pernah kejadian Waktu itu Buy stop Waktu itu memang Lagi ada news Kalau ngasang CPI Ini gue pernah di broker lain Kedorong Kalau kedorong itu apa namanya itu Jadi kayak Let's say gue buy stop di seribu Sleep age Tiba-tiba Kedorong Ya itu wajar lah Bayi gue Tapi bayi gue naiknya tinggi Ya sleep age itu namanya Wow Itu sleep age Ada broker Gue gak perlu sebut nama lah Kalian pasti udah tau Karena gue gak Kali ini podcast ini Gue gak mau Promosiin broker apapun Termasuk broker yang gue manage Ya Biar fair Kalau misalnya sebuah broker itu Mengambil keuntungan dari spread Dan tapi dia jujur di depan Ya Eh lu trading tempat gue Maksimum spread gini yang gue ambil Lu bayar komisi segini Gue lebih seneng bro Itu fair Karena gue udah tau jelas broker ini Akan makan dari komisi gue Gak akan makan dari Saldo balance gue Yang dibikin gimana caranya Supaya gue hancur Ya Jadi kalau ada orang yang masih berpikir Cari-cari tempat yang free com Free deposit Bonus deposit Ya gak apa-apa Itu kan hak dia Ya gak apa-apa Tapi kan Dia orang juga harus tau Dengan pembicaraan kita hari ini Itu bahaya Harusnya sih demikian Kita gak usah ngomong pasti scam Atau pasti ngerugin Tapi bahaya Kita minta mereka mikir sendiri Ya Kita kan selalu kita tuh Pakai akal sehat Ya Gue lebih pilih broker yang Ada komisinya Kompetitif Ya Tapi kalau Ada problem Customer service nya Jangan susah dicari Nah Ini yang masalah sih Ini problem Ya Berapa banyak laporan kita Udah sleep page Beli di 2300 Dan nya 2306 Broker dicari Ngilang Depo cepat WD lama WT lama itu juga ada Kalau sekarang sih mungkin Gak terlalu begitu Tapi ada juga Yang udah profit gede Gak bisa di WD Ya Ya kan Alasannya manajernya pergi lah Manager pergi Nanti dateng minggu depan Minggu depan Didatengin lagi Nanti si sales nya itu Ngomorin pak Ini ada kesempatan Akhirnya di locking lah Tapi ini bahaya sih Memang dunia CFD Derivative ini bahaya juga Bahaya banget Makanya gue Dari dulu Dari zaman dulu Tahun 2008 Gue masuk Gue sukanya kan Trading di tempat-tempat Yang menurut gue Itu make sense Salah satunya adalah Yaudah Spread lu berapa Ya Dan komisi lu berapa Spread itu selisih harga itu Ya bit S kan Saham kan juga ada Kalau saham kan fraksi kan Ya fraksinya kan sama terus Kalau di futures market kan berubah Floating Gue mau liat Jangan yang karet dong Deket news tiba-tiba Spreadnya jadi gila Gede banget Tapi freecom Ya Mancingnya pake freecom At the end orang dibantai disitu Karena orang merasa bahwa Freecom itu menguntungkan mereka Mereka gak pernah ngitung Coba deh lu hitung Freecom itu mengirimuskan Ini yang gak disadari banyak orang kan Mereka langsung kayak Oh gue mendingan butuh freecom Gue butuh free swap Tapi yaudah trading gue gimana pun Yang penting gue trading Nah Itu yang dia pikirin Dan mereka lupa Mereka tuh trading di bilateral Dan si broker tersebut Mereka akan dapet keuntungan Dari kalau lu rugi Makanya gue selalu cari broker yang Ada komisi Jelas Dan at the end kecurangan itu Pasti punya kepintarannya masing-masing Dan akhirnya At the end today Lu pasti habis Yes Sekarang pertanyaannya Lu mau gak dihabisin Di podcast ini Gue gak sebut broker apapun Termasuk broker yang bagus pun Gue gak sebut Gue cuma mengundang Adik-adik kita Kakak-kakak kita Untuk bisa berpikir Apa yang mereka pilih selama ini itu Make sense atau gak Ya Nah Kalau mereka nanti mau Berubah Menyadari Ya udah jelas dong Kita bikinin webinar aja Betul Dan paling make sense nya Gue pengen juga Temen-temen komen Kayak kejadian-kejadian apa aja sih Yang pernah dialami sama mereka Selama kejadian CFD Mungkin kayak Ya dicurangin atau apapun Ngobrol aja di bawah Ngobrol Dan soal tadi Yang free webinar Itu gue akan tagih dulu Boleh Ini pasti banyak banget sih Emang free webinar kan Kita coba aja nanti free webinar Live trading bareng Live trading plan Ya live trading plan Oke Gue trading misalnya Terus habis itu nanti kalian lihat Spread gue melar gak waktu news Di broker yang gue pake ya Gue gak perlu sebut lah Dan kalau spreadnya melar Broker gue mau tanggung jawab gak Itu yang paling penting Nah Spread bisa melar Tapi yang paling penting Brokernya tanggung jawab dibalikin Ya Ada gak broker demikian Gak ada Ya mungkin ada Broker yang gue pake Oh iya Tapi sekali lagi Ini bukan ajang promosi Cuma gue mau kasih common sense nya Broker yang gue pake Ngecas komisi Yes Karena dia untungnya dari komisi Dan sebagai gantinya Ada apa-apa Lo dibalikin uang Dibalikin Karena jatah dia komisi Yes So temen-temen Ini gue bakalan tagih Janji dia Lifetrading plan bareng-bareng Di bawah Udah ada pin komen Lo baca aja disitu Langsung komen mau aja Atau bahkan klik link Yang ada di description kita Jadi dari sini Kita belajar suatu hal Podcast yang singkat ini Menyadarkan banyak orang Yes Bahwa di dunia ini Tidak ada yang gratis No free lunch Yes Semua yang gratis 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 At the end of the day Lo habis semuanya Kalau anda masih menyayangi Hartamu Anda menyayangi Apa yang kau udah kerja keras Lo masukin di financial market Lebih baik saran gue Pake akal sehat Karena hanya dengan akal sehat Kau akan terlindungi Jangan percaya Gemah Jangan percaya Robert Jangan percaya kita Percaya dirimu sendiri Lakukan researchmu Gunakan akal sehat Mantap Sampai ketemu di potret berikutnya Robert Thank you so much Dan di live webinar kita Jangan percaya